5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Pencah Silat adalah warisan budaya Nusantara yang telah mendunia Globalisasi telah membawa manfaat sehingga Pencah Silat sebagai ilmu bela diri tradisional Indonesia dapat dikenal di manca negara Nah adik-adik Pencah Silat ini sudah dikenal sampai ke luar negeri Pencah Silat ini adalah ilmu bela diri tradisional dari Indonesia Sebelumnya adik-adik telah belajar tentang langkah dasar dalam Pencah Silat yaitu langkah kuda-kuda Nah kali ini kita akan berlatih gerakan pukulan dalam Pencah Silat Nah pukulan dalam Pencah Silat sendiri dibagi menjadi 4 Yang pertama adalah pukulan lurus Nah pukulan lurus ini posisi tangan saat memukul itu lurus dan mengepal ke depan tepat di dada lawan Nah seperti ini gerakannya Ya kaki kita kuda-kuda nih adik-adik Lalu tangan kita memukul lurus dan mengepal ke depan tepatnya di dada lawan kita Pukulan yang kedua adalah pukulan tegak Nah posisi tangan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan Ini pukulan tegak Yang ketiga adalah pukulan bandul Nah pukulan bandul ini apa? Pukulan yang diambil dari bawah dengan sasarannya adalah ke arah ulu hati dari lawan Ini pukulan bandul Lalu pukulan yang keempat adalah pukulan melingkar Nah pukulan ini berbentuk lingkaran dengan sasarannya ke arah pinggang lawan Itu tadi 4 macam pukulan yang ada dalam Pencah Silat Nah sekarang kita akan berlatih cara menangkis pukulan-pukulan tadi Tadi ada 4 pukulan jadi kita juga akan belajar menangkisnya 4 pukulan tadi adik-adik Nah pertama kalau kita menangkis tangkisan dalam Nah tangkisan ini itu merupakan gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu kita Nah seperti ini gerakannya Lalu ada tangkisan luar Nah tangkisan luar ini merupakan kebalikan dari tangkisan dalam Yaitu tangkisan dari dalam ke luar sejajar dengan bahu Berikutnya ada tangkisan atas Nah tangkisan atas ini tangkisan dari bawah ke atas Berfungsi untuk melindungi kepala kita dari serangan lawan Berikutnya adalah tangkisan bawah Nah tangkisan bawah seperti ini gerakannya Itu tangkisan dari atas ke bawah Nah adik-adik kalian bisa praktekkan tentang pukulan dan tangkisan pencah silat ini Bersama dengan ayah atau ibu kalian Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik adik-adik Coba sekarang amati peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu Terbayangkankah olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbaharui Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik Adik-adik perhatikan gambar ini Ini adalah gambar rumah yang menggunakan energi listrik Kalian lihat disini ya Ada beberapa ruangan misalnya Ada ruang tamu atau ruang keluarga Dapur, kamar mandi, ruang kerja, tempat tidur ya Disini semua listriknya menyala di siang hari Apalagi di ruang tamu ini atau di ruang keluarga Semua menyala tanpa ada orang yang apa Misalnya yang nonton televisi ya Semua orang sibuk di tempatnya masing-masing Tapi disini kosong dan listriknya dinyalakan semua Nah ini merupakan suatu keborosan dalam menggunakan energi listrik Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nah peran energi listrik itu listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi Karena segala aktivitas manusia itu terbantu oleh adanya teknologi Seperti adanya peralatan listrik atau peralatan elektronik Jadi energi listrik itu sangat berperan di era globalisasi ini Mana ruangan yang boros listrik nih adik-adik dari gambar ini? Ya yang boros listrik adalah yang ruang keluarga Karena tidak ada orang disitu ya Ruang keluarganya semua alat elektroniknya menyala Nah ini juga di tempat tidur atau di ruang tidur ya Semua lampunya dinyalakan Padahal ini di siang hari Ya kita harus tahu bagaimana sih menghemat energi listrik dari rumah kita masing-masing Menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah kalau kalian sekolah adik-adik Kalau kalian terlalu boros listriknya apa dampaknya? Ya dampaknya sekolah akan membayar biaya listrik itu lebih banyak Dan kalau kalian sekolah di sekolah swasta Otomatis SPP bulanan siswa juga akan naik Tapi kalau kalian sekolah di SD yang negeri Otomatis sekolah akan menanggung biaya listrik itu lebih banyak adik-adik Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ya karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik itu menggunakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui Seperti batu bara dan gas yang akan cepat habis Nah selain itu penggunaan listrik yang berlebihan itu bisa menyebabkan pemanasan global Nah contoh sikap saya untuk menghemat energi listrik adalah mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan Menghidupkan keran air seperlunya Dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan Itu sikap-sikap yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik Nah bacalah teks eksplanasi berikut ini Nah disini ada teks eksplanasi yang berjudul mengapa harus hemat listrik Nah hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokohan, pabrik atau industri Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang Namun dibalik manfaatnya energi listrik ini ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi Jika kita menggunakannya secara berlebihan adik-adik Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi Atau yang biasa disebut dengan pemanasan global Nah meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik Seperti AC dan kulkas ternyata Nah serta gas hasil dari pembakaran kendaraan bermotor Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau Yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor adik-adik Karena banyak penebangan pohon ya adik-adik ya Nah pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur Musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana Dan saat ini sedang terjadi ya adik-adik ya Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan Yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan Wah ngeri sekali ya adik-adik ya Kalau sampai es di belahan bumi utara dan selatan itu mencair Nah otomatis daratan akan tertutup dengan perairan Jika hal ini terus terjadi Maka manusia akan terancam habitatnya Akibat dari pemanasan global tersebut Untuk menghindari pemanasan global Maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu Dengan melakukan sikap hidup hemat listrik Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah Pilihlah peralatan hemat energi Seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi Atau lampu LED Pahami lingkungan sekitar kita Bila menjadi orang terakhir di ruangan Pastikan untuk mematikan semua peralatan listrik Yang tidak terpakai Misalnya lampu, kipas angin, tape, TV dan lain-lain sebagainya Sebelum meninggalkan ruangan Dengan melakukan hal tersebut Berarti kita itu sudah menyelamatkan bumi kita secara nyata Kita bisa bayangkan Berapa besar energi listrik yang kita hemat Dengan melakukan gerakan hemat energi tersebut Mari adik-adik Kita sudah tahu ya Ternyata di bumi kita terjadi pemanasan global Dan itu sangat berbahaya bagi manusia Nah pemanasan global ini bisa menyebabkan kekeringan Bisa menyebabkan daratan tertutupi oleh perairan Nah itu mari kita cegah dengan cara Pastinya menghemat energi Lalu tidak menebang pohon secara sembarangan Supaya tidak terjadi pemanasan global Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf Pada diagram berikut ini Nah disini ada diagram yang merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi Yaitu ada topik masalah Ada deret penjelas dan ada simpulan atau pesan Atau pendapat pribadi dari penulis Nah topik masalahnya apa disini? Topik masalahnya Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini Membutuhkan energi Ya terutama energi listrik Lalu paragraf kedua itu dijelaskan Berarti paragraf kedua itu isinya deret penjelas Nah deret penjelasnya apa disini? Pemborosan energi itu membuat suhu bumi semakin meningkat dan terjadi pemanasan global Hal ini disebabkan dari gas buangan dari peralatan elektronik Lalu gas buangan hasil pembakaran dari kendaraan bermotor Serta berkurangnya lahan hijau Nah disini juga dijelaskan dalam paragraf dua ini Pemanasan global itu membuat cuaca jadi tidak menentu Musim panas jadi berkepanjangan ya Sehingga menyebabkan kekeringan Lalu mencairnya pegunungan es di kutub bumi Yang dapat mengancam keberadaan manusia Nah di paragraf yang ketiga deret penjelasnya adalah Salah satu cara menghindari pemanasan global Yaitu dengan menghemat listrik Contohnya memilih peralatan hemat listrik Dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong Lalu simpulannya apa? Nah dengan melakukan hal itu yaitu menghemat energi Kita telah menyelamatkan bumi Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan hemat energi Nah itu tadi penjabaran atau penjelasan dari masing-masing paragraf ya Yang merupakan tek eksplanasi dari topik masalah Deret penjelas dan simpulan pesan atau pendapat pribadi dari penulisnya Ayo kita lakukan gerakan hemat energi di sekolah Nah kalian bisa membuat poster Nah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik Nah perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian Nah dalam poster kalian harus terdapat kalimat ajakan Untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik Menggunakan kusta kata yang baku dan kalimat yang efektif Posternya harus jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih Lalu kreasikan poster kamu dengan menarik Kalian bisa kampanyekan poster kalian di setiap kelas Kalian juga bisa pajang poster kalian di tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah kalian Nah ini adalah contoh-contoh poster tentang menghemat energi listrik Kalian bisa cari contoh-contoh lain melalui internet ya adik-adik ya Nah demikian tadi pembahasan kita di mata pelajaran tematik Kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa